Intro Mohon doa, setubah Nih, rambutnya dibuntuk-buntuk Kenapa Thomas? Gak apa-apa, bingung aja Dan kalau bingung bajunya dibuka Dibuka malah merangsang loh Aku ini bingung Kerjaan gak ada Aku kemarin satu pasar keliling-keliling gak ada kerjaan Semua pada Ya nyari kerjaan Ya bidangmu itu apa? Nyari pekerjaan kok di pasar bidangmu itu apa? Loh, keturunan ibu itu kan pedagang Pedagang apa nih? Ibu mbo itu kan pedagang hewan Nah iya pedagang jangkrik Maksudku aku yang mau nurunin Supaya Saya itu Dalam kondisi kepepet ini Bisa kerja Aku juga bingung loh Gak usah ketawa Kok sedih kok ketawa Aku bingung Bener kok kawin sama kamu Aku kamu suruh hamil Sekarang aku hamil Kamu gak kerja Tuh nanti keluarnya anakku gimana? Ya pokoknya jangan sampai anak kita keluar lah Selama kita belum kerja itu Anakmu biar disitu aja sampai gede Sembarangan kalau ngomong Itu orang-orang tua itu Kalau kamu masih dalam kondisi nganggur Istri dalam keadaan hamil Jangan boleh keluar Kemarin tetangga itu Pas melarat keluar Malah keluar tanpa kepala anaknya Ya Thomas Aku ini prihatin banget loh Bukan untuk kerja Aku sampai udah bosen Melihat kamu Ternos bener Nah terus kamu masih kerja Pas suruh maleng Atau gimana? Aku nyuruh kerja bukan nyuruh maleng Kamu tuh sekarang punya istri Punya tanggung jawab Nanti bakal punya anak Terus kalau kamu tidur ketemu kamu Mandi ketemu kamu Mas ini negara ini gak ada hukum Tak bunuh bener loh kamu Gini loh Kamu tadi kalau ngomong Yang enak Tidur ketemu kamu Mandi ketemu Nah suamimu itu aku Masa tidur ketemu genderu Kamu ini gimana? Kalau diajak ngomong Terus di bercanda Loh ini supaya kita ini terhibur Walaupun dalam Aku gak terhibur Gak mungkin bisa aku terhibur Perut lapar kok terhibur Aku ini mikir perut ini loh perut Kalau perut gak usah dipikir loh Dari dulu ya begini-begini terus Mikir itu bagaimana caranya Supaya ngirit kita dalam kondisi tidak punya awan Yang biret itu apa Terus yang biret itu apa Coba sekarang aku tak ngomong Ya maka biasanya kita berat Tolong jelaskan yang biret itu apa Tolong jelaskan Kamu jelasnya pelan-pelan Jelan gitu langsung Biji cabenya muncrat Aku jengkel sama kamu Gini Kamu sekarang Aku nasib pak Udah jelek Anggur Gak itu duit kita kan tinggal 80 ribu Nah itu kamu nanti belajar Tak simpen di bawah hamben Loh tidur aja gak pake hamben kok Itu yang hamben gak dipake Itu kan Nanti kamu beli minyak Untuk goreng itu Kamu caranya beli supaya ngirit Belinya seribu aja Begitu kamu nawar Kurak-kurak kamu jatuhin anduk Di minyak itu Nah iya Kamu beli minyak seribu Terus anduknya dibawa Nanti sampai di rumah diperes Nah itu kan sama juga teknis Itu minyak Minyak Nanti kalau beli beras Ya kamu Ngicipin dikit Ngambil dikit Iya ngumpulin-ngumpulin Itu satu pasar Bisa dua liter itu nanti Kalau pengen cabai Ya cabai nanti kamu Cabai ya Pengen cabai ya Nah kalau pengen sama yang jualan Yang jualan tuh laki-laki Oh ya samber gelap itu namanya Kamunya anak-anak Kamu nikah sama saya ini udah mantep Apa belum nanti Aku muak Nah kalau gitu aku kembalikan pada orangtuaku Ketemu kamu-kamu cari yuk Aku pasti Apa di sungai belakang itu kayak opo Kumpal kampul kampu Ini loh mbak Mbak-mbak 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 Masa itu mau mbak Mbak Mbak-mbak Aku kalau Manggil mbak itu Kadang-mbak keliru mbak Bola kemarin Kurak-kurak yuk Masuk kamar keliru Nah itu Bukan keliru Itu memang tak sengaja Aku jalan yang tak sengaja Mbak-mbak Mbak aja Mbak-mbak Aku gak dapat kerjaan Kualak Ngomong aneh Loh kamu tuh Aku mau ngamai terus siapa Ini loh Ini loh masalah Disuruh kerja itu loh Mak Pengangguran itu kan Kamu ya seneng-seneng pengangguran gitu Pengangguran itu sukses begini kan Sayang boku yang jatuh aja Gak mau sama ini Gini loh Mak Saya itu kadang-kadang bingung Di rumah mau kerja Saya udah keliling-keliling Ke kantor Gak diterima Lamaran itu udah banyak Eh mas Sekolahnya apa Kalau ke kantor Loh St3 ini gimana St3 ini apa SD, SMP, SMA Orang ini kan Mau menghadapi Idol ada Ya Banyak kambing-kambing di jalan Ngolong satu mas Terima kasih atas Dosa-dosa mu Kamu malah suruh nyolong satu bikin malaku dan nyolok tiga percaya eh ini bapakmu dimana? enggak tau tadi katanya kalau dipanggil itu bapak pak! penting sekali ini pak! bapak jerum kali jerum? bapak sapi memang pak! hah pak! oh iya oh iya eh sama bertuah kok pak nih pak! jangan-jangan gandul lagi bapak udah bapak celana wuh dulu waktu balik lagi itu gimana pak? kok panggil pokok aku lagi di dalam kok iya dipanggil tetap ada di bapak sapi bapak sapi ngumput kalo jengkengi loh suara itu kenapa? aku wala liat kamu suami istri seneng loh punya menantu pengangguran kok seneng gimana sih pak? saya bangga punya menantu nganggur ya iya kan iya kan ya iya gimana tuh ini? gak apa-apa minggu rekreasi sama bapak iya ya terimakasih keci jantung gak sasaran tembak kok pasti gak apa-apa ini kalo belum punya pekerjaan mau apa? yang bertahun tang lo lah bertahun tang kamu harus bangga ini katesnya ya sudah mau mateng mbak jadi petiknya tidak ayat besok pagi dong ya kalo gak bawa kates bawa contohnya dulu kayak gini aja kamu ke pasar jualan buah ini contohnya kentang bogor gini ini ibumi termasuk kesabarannya perlu diuji nah soal kamu belum bekerja gak apa-apa ada? gak ada? mari kita makan nah sebab ingat henduk ya ada hidup ada yang menghidupi dan ada yang dihidupi iya tau? iya tau? iya tau? iya tau? bapak genit bapak genit ya genit-genit dong aku ngomong bener kamu walaupun gak bekerja tenang aja iya tau? rejeki tuh kamu kok nguyuh waita buhungu kok pak jangan-jangan kayak kemasukan orang-orang ini dong tadi malam juga gitu kok teru kok ngguyuh karena tuukain mu tuh lo kok kenapa bu? agar-agaranya huhu pu depan iya maak Mike lo ayo ayo 報導 gak apa-apa pengusaha istriku kok coba-coba hei pak ini istriku mau jadi pemeriksa duduk suami istri diluar biar orang mengatakan kamu adalah keluarga yang sakinah sakinah apa dalium sakinah itu kalau kaya pak man angguro sakinah kan, apapun jadinya mari kita ditentrem tentrem ke, kamu seneng gini seneng loh rumah tangga kan harmonis ya coba kamu ranggul, kamu ranggul ya, kepingin enak gion ya gion ini tak kasih tau bukan dari tempatnya nyanyi karto terus kok pernah nyanyi karto itu dari desa 90 kali ngomong apa? itu ada yang namanya kader apa gimana itu tau kan anaknya orang kaya itu itu katanya hari ini mau ngelamar si anak umus nih loh iya, adekku mau dilamar pak gambir kamu nih ngomong aja kok gambir adekku mau dilamar stasiun kok gambir gambir mau dilamar jibril adekku 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 setelah kerja di kota di rumah itu sekarang itu kan masa nggak tahu nggak iya apa sih nggak apa sih gimana sih ngerti nggak? tahu kalau saya tahu apa jelasin jelasin nggak tahu jelasin jelasin aku nih mau ngomong pokoknya pokoknya Lewis itu sekarang nggak tahu apa sih pak sebenarnya kalau lain kali itu kalau apa-apa gini loh kamu tuh wahlahlah ngantuk ini loh tapi ya ada yang di kota sih katanya tapi masih belum jelas hamil pak belum ngaku nggak apa-apa wanita hamil itu adalah umur kalau kamu yang hamil aku sedih ya ini wanita ya pak kok nasibnya bapak gimana jelek banget pak always hamil nggak apa-apa kamu dulu ya hamil duluan gitu nggak apa-apa kenyataan itu harus diterima sepahit apapun dan sesedih apapun tetap harus kita syukuri jangan kalau kita dalam keadaan pahit terus kita sedih maunya tuh manisnya saja dunia ini dong ada nah siapa ngerereh siapa yang berbuat nggak ngaku nggak apa-apa udah biarin jangan dibaksa mbak 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 pak ini bapak saya betul saya anaknya betul pak tangan itu tangan sebelah ini loh pak masa Allah lo nggak ngerti ayah betulnya jujur rumpung ya iya loh kok pangling iya loh pak karman ya iya oh ini yang hidungnya kesalahan berbeda kayak ini pak saya kan ngomong kok jadi pindeng pindeng apa nih saya ini pak karman belah itu wooo kecepit kotomoto ya supaya lancar dilepas saja tuh pak makanya jangan duduk pak duduk pak ya terima kasih pak jangan di.. jangan ini dibuka tidak jadi ongpongnya itu jelas ini dong eh sudah jelas ini ini jus di lepas pak dilepas ini ini baru jelas pak soalnya kan jadi begini pak malah buat mainan loh kamu ini kalau saya bangga pak khadir datang iya pak kalau gak orang kaya ini orang kaya tuh pak kelihatannya orang kaya kalau jasnya kegedean itu orang kaya kalau orang susah tuh pak kanya ngepres, ngepres saking kaya gitu pak, pak tangan saya mana? pak, tangan saya tadi gimana pak? pak, mama tadi kamu masuk kan ada aku masuk pak dok tadi gimana sih? halo pak alah ini lu hilang lu lu tadi gimana? tadi masuk kan ada masuk tadi gimana? ini loh, ini loh ribut gitu aja kok bingung bingung orang aduh kok asyik apa bu? janur gunung ya bu ya maaf saya ini orang susah sama pak saya juga susah hidup aja di belakang tembok asrama tentara coba lihat katanya orang desa kok asrama tentara loh di desa kan ada asrama tentara tapi tak enggak apa-apa maaf loh ini jelek enggak apa-apa aduh eh minum-minum minum-minum minum eh enggak enggak saya enggak usah minum lihat terus makan saja enggak apa-apa enggak apa-apa sini tuh adanya tinggol enggak apa-apa enggak apa-apa enggak 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 eh berutulmu loh kok yuk pantatnya sapi ya apa enggak terasa malah ditonyol-tonyol nih ini maaf pak ini ini bapak saya ini suaminya ibu saya jadi kedatangan saya kemarin ini satu silaturhami pak kok tua anaknya kok bisa loh enggak 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 ngomong-ngomong layarnya buat siapa ini pak sampeankan misalkan dani enggak rumahnya sana pak nek jadi bapakku kayaknya kayak anak putih putih uang tua yang ditabok bapak yang enggak tua tua jengkel saya gini kedatangan saya tuh silaturhami pak kok silaturhami iya bentar bentar galak kok ngamar silaturhami ini enggak silaturhami kok iya iya ini awal kata-katanya gitu silaturhami nanti lah tembusnya ngamar oh iya ketat silaturhami dulu iya tapi kan terus ngamar yang penting tuh ngamar jangan silaturhami kok bapak itu kudang kayak pedagang pencak loh zaman ini ini orang kaya ini orang kaya tapi kok jadi gini ini satu nepot juga ya apa pantes tau kok nguyut lagi ini kemarin kuyut kainnya kemasukan kodok ini kuyut apa ini rupk iya tak kuyut kalau ngombek kalau ngombek encinya gimana maksudnya dia itu dari mbokor barusan diwisudain cinyo sekarang bagian penyuluhan orang kaya gak boleh kodok bisa jadi bapak enggak bisa jadi bapak enggak bisa jadi bapak enggak jadi terus gimana bapak sama ibu gini loh pak bapak enggak usah banyak rencana enggak usah banyak pikir langsung diterima sudah giloh kok kaya lamar apa aja oh maksud saya tuh lamar langsung tembak langsung terima wah sama ini didikannya pengki sama ini saya tuh dari rumah sama bapak juga tidak banyak rencana pak ayo lamar lamar saya tuh tak konsultasi dulu sama siapa lagi iya sama ibu aja apa konsultasi ibu sudah dengar ini diajak rembukan namanya orang tua tapi iya tau setuju ya itu jalan lah kok setuju belum belum setuju gini loh pak bu tapi jangan khawatiran saya memang sudah punya jabat soal biaya perkahwinan jembatan 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 gue ngebrui ke grego iya saya itu belum bisa menjawab anak-anak saya itu orang jangan khawatir masalah biaya perkahwinan semua saya serahkan ibu dengan bapak lu konsultasi pak ini goblok enggak apa-apa enggak apa-apa kalau soal biaya perkahwinan kalau anak saya setuju gampang sama enggak usah biaya saya enggak urunan kopasis ini jadi anak saya tuh sebetulnya maaf ya sudah punya pacar betul bu terlambat punya pacar punya pacar ya di kota ya di sana namanya sama sama ngomong terlambat karena ini kedawan sumbu monggu aja mas ya ada bibit baru kok yang mana ini masih dua bulan disini pasti sama sama tahu keluar perempuan ya pokoknya kalau layak layak saya tak cukup layak ini ganteng siapa ya permisi wak itu kan pos wah oh bensis bensis bimbingan siswa kok pasus ini bukan saya dari kota pak oh pacarnya oh kota siapa pacarnya kota ayam muruk ya dari kota pacarnya putra bapak loh ini loh jadi anak saya sudah ini 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 pacarnya anak ke luis iya aduh 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 ini loh contohnya saya bukannya sebetulnya lebih bangga anak saya kawin sama-sama daripada sama gansir ini luis kenapa lah sudah punya kan gak enak punya pacar iya ini iya oh ini pacarnya debil namanya mas apa sih alhamdulillah yang luis bilang itu yang luis bilang itu adri saya saya kakaknya luis oh deh saya pernah cerita katanya punya pacar itu tuh yang jualan telur merebes buka 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 ini pacarnya iya modelnya kayak beton neser pacarnya itu lebih cakep anak saya ya bukan masalah cakep anak duduk sini anak duduk sini anak duduk sini duduk sini ini tempat saya sana sini 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 saya sini 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 mas sini 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 wah loh gimana pelan-pelan aja pelan-pelan pelan pelan pelan-pelan aja nah ini kan nyoket kok naik naik ke apa naik dari kota tadi naik sapi oh iya kamu kok lama tau nek ditanya kok lama yang sport gitu loh naik keteran ya gak pantas pak naik angkot apa mobil apa-apa gitu kok ambekan dulu ini loh yang cinyur kodohan ya jadi pak saya tidak menolak kalau saya maunya menerima rasanya kok gak etis masa anak saya satu terus menerima si mas apa namanya saya bambang kendola masih bapak bapak sekarang terbukar saja karena itu pacarnya Louis iya bapak tinggal pilih pilih saya atau aku udah bagus bagus ini yang mana tanya omongannya iya jangan nah kasih anak-anak kita diulang pilih ini kan dari kota iya nah kan sudah lama sudah lama nah iya bu kakaknya bapak tak suruh milih pilih saya atau aku bedanya saya sama aku ini apa kalau saya itu biasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu saya pak kalau aku ketek ya kini saja pak gini saja bu kalau Louis betul-betul sudah punya pacar ya sudah daripada saya pulang itu gelondan iya iya gimana kalau ini saya tunggu tengah ini kendaraan saya ini ini loh, ini mantunya bapak? ini, ini mantu, ini calon mantu dua-dua kok kayak kelereng semua gue kayak cari modanya gini pak karena itu kayak kawat loh dapetnya ini gak kadir dapetnya saya minta maaf, bener gak terlambat gimana, gimana pak? pak, gimana ini? pulang aja ya? istrimu aja biar diambil anakku aku punya sapi, 400 cewek semua aku yang takde betul anak-anaknya bapak pernah diseterum anak-anak yang diseterum saya enggak apa-apa pak saya ditolak, enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa saya enggak apa-apa saya enggak apa-apa saya enggak apa-apa saya enggak apa-apa enggak apa-apa mas, mas, mas saya senang sekali jadi ternyata memang ada yang bertanggung jawab anak saya itu enggak ngomong saya itu siapa saja walaupun seperti pendole korek tetang primo kalau memang anakku seneng tapi kelihatan pak saya senang jadi kelihatan ini orang kaya juga ya mas iya kelihatan unyeng-unyengnya pak ligur unyeng-unyeng apa? ini bukan oh kaget sih ini orang itu kenapa kok kesini enggak sama-sama maksud saya begini pak iya iya saya tahu walaupun walaupun putra bapak sudah berbadan dua iya silahnya pak tanya nge nah iya saya akan tanggung jawab anak saya mau berbadan dua atau anak saya nah iya saya enggak tahu hamil pak berbadan dua nah itu saya nanti nge kalau berbadan karena saya cintanya cinta murni pak dari cinta pertama sampai cinta ya sekarang ini cinta Lois apa cinta murni saya mana pemencramen ini gimana katanya pacarnya Lois bilang cintanya murni saya punya istri namanya murni terus jatuh cinta sama si Lois kalau memang memang mas gerbang itu yang berbuat sama anak saya ya harus nanggung jawab ya harus dipisah sama murni itu nah iya jangan dimadu maksud saya cinta Lois tapi saya lah yang murni tadi itu lois apa saya ini yang dicinta itu Lois apa Murni gitu loh cinta murni pak cinta saya ini cinta murni sisi bu cucu saya juraganya Lois ini siapa saya putranya oh kakaknya Lois ini anu orang belakang sebenernya pak suek suek ini putranya anak saya terakhirnya disesar oh disesar? jadi raden mas cukul kusumo kenapa? raden mas itu paling nggak kan hendarto raden mas kok tukul tukul turunan kuntilanak loh eh eh kalau gitu saya kuntilanaknya gitu enggak apa-apa kenalkan kenalkan ini kakaknya jangan 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 jauh aku tidak dicapai ntar malah ketularan rambutnya tukul disini nggak karung-karuan ini orang juga itu bukan saya raja rajanya cecak jadi anak saya dulu kerja di tempatnya betul apa ada kesalahan kok nah ini kentang batu ini dulu ikut sana juga tidak dia ini adalah pembantu tetangga saya oh tapi pembantu pembantu sering main di tempat saya kalau ini putra berarti juragan orang kaya darah biru ini darah kotor jadi oh kotor enggak kelihatan kok wajah pembantu itu kelihatan tapi dia orang baik juga pak kakak sering main di tempat saya gitu jam-jam jam-jam tentu siang sore datang kalau waktu kita makan keluarga dia datang duluan ini mungkin sebentar lagi saya akan kawin sama Louis 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 maus lali bapak sici lali acaranya pak Tarsan mau kawin sama saya begini pak Tarsan oh maaf kamu disini biar jelas pak Eko ya apa anak saya masih punya tanggungan oh tidak 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 pertama-tama saya datang ke sini silaturami kedua saya terus terang jauh-jauh dari kota ke desa sini mau ketemu sama pak Tarsan anak saya Raden Mas Tukul Kusumo ini jatuh cinta sama anaknya pak Tarsan untuk menutupi aib keluarga saya dan aib keluarganya pak Tarsan anak saya mau saya kawinkan eh betul betul bu cucu betul eh jadi begini maaf ya sebentar ya walaupun jelek tapi kan anaknya orang iya iya pak yang penting itu pak gak denger tau saya masih tajam pak saya mau ngomong apa oh salah ini loh daripada ini dapet yang jelek itu oh kalau itu bukan jelek jolok lagi jadi terpaksa kalau memang ini ya saya mesti milihnya sama ini pak mungkin ya nanti Louis sendiri itu punya satu pertimbangan iya jadi daripada iya tadi kemana iya 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 Siapa? Masya... Ibuku yuk itu. Ayo! 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 Saya sebetulnya lebih bangga sama anak tukul ini. Kelihatannya cerdas. Betul. Cara berpikirnya itu jernih. Pinter ngomong ngelambini kayak bebek ini. Bapak berarti ngomong diri sendiri juga kayaknya. Betul. Gak boleh bincu sama mertua. Kalau ngomong ngomong bebek-bebek lebih banyak. Mas Lek, pelambimu pancing kayak bebek ini banyak. Alah! Kalau ngomong mertua ini gak boleh gitu. Memang kalau cerdas dia tahu. Saya rangking lima dari enam murid, Pak. Jadi, walaupun saya milih sama ya. Tapi keputusan itu ada pada lebih. Sebentar ya. Saya panggil. Oh, 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 oh. Eh, Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan, silahkan. Gini, Duk. Gini, Duk. Gini, Duk. Gini, Duk. Gini, Duk. Gini, Duk. Gimana saja kamu ditapis, Tito? Beres-beres, Bu. Masih cantik. Adikku kasian banget, Joko. Yang ngelamar kok mukanya kayak kumat. Yang gak apa-apa itu namanya kudrat. Nung. Orang suaminu aja ya? Kuman, kuman. Ini bukan kuman, ini antrak. Kalau aku nanya antrak, bapaknya malah kudes. Gimana? Gimana? Tapi sebagai calon mertua mengatakan tidak seperti itu. Gimana? Sama ini kayak virus. Gimana? Parah lagi. Bagaimana? Jadi ada orang ngaku, Pak Kadir mau kawin sama kamu. Terus si Bambang itu datang katanya sudah pernah ada hubungan sama kamu. Bambang itu tuh pembantu. Kok ini sih? Pernah kan? Kenal, kenal. Pak Tukul ini juga ngelamar kamu. Daripada kita tuh malu supaya tidak-tidaknya mungkin dia akan bertanggung jawab. Ya, daripada inilah kelihatan ini ya. Bukannya gitu, Pak. Bukannya malam olap. Cuman ternyata setelah ketemu sama orang yang saya suka. Dan yang maksudnya yang memordai kamu. Yang mencoba sependungi itu tadi. Yang mencoba sependungi itu. Yang mencoba sependungi itu gimana? Belum melendung juga. Ternyata orangnya itu sebentar lagi mau datang. Mau ke tanggung jawab. Jadi bukan Tukul, Pak? Bukan. Apa bisa? He? Enggak, 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 enggak. Sini-sini. Sini. Aku melalui, coba. Tak bisa, tak bisa. Eh, kok tidak, enggak bisa. Tak bisa. Tepat, kebak, kebak. Eh, eh, eh. Tepat, kebak ini. Sih. Eh, eh. Eh, eh. Oke, oke. Wah, ini repot. Eh, Naiko. Iya. Ini Tukul lihat goyangannya apa saudaranya inul. Tapi sudah pesimis dulu. Masanya apa? Bisa-bisa apa? Pikirannya ngeres kotor sih. Orang kalau jelek gitu mesti. Eh, jangan di jelek. Dia tuh seleranya tua-tua. Jangan. Dan itu pribadi loh. berubah dia apa, panggilnya yoyong lho kok lupa kok tau aja sih jadi saya ya... ya tenang, oh ada tamu pak? ini, ini lho pak sebentar Louis oh tadi kamu menolak dokul katanya kamu punya pilihan lain iya pria idaman ini yang kau maksudkan? ini calonmu itu? iya ini apa sudah kenal? loh, yang menghamili kamu itu? iya ini lho pak bu ini pak ini kakak saya pak dek pak deknya dokul ini pak dek kamu beragis ya pak dek jadi ini masih pak dekmu? iya kakak saya oh jadi pak rakimen itu ini iya kakak iya kakak iya kakak ternyata Louis itu orangnya juga anak apa? mulia nyatanya dapet anaknya juraganya gak mau iya yang lebih muda juga gak mau loh, bukan begitu bu kalau masalah cinta ini kadang pak dek iya kakak iya kakak iya kakak iya kakak ini lho tapi sama kakak saya asluni kalau bisa kejadian begitu cucitannya gimana? gimana? kamu kan masih muda iya wanita iya saya laki-laki iya kan boleh 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 pak pak kan gue ini boleh boleh gue ini kalau saya ini bukan pria bapak konti ya maksudnya gini lho kalau saya pria ini wanita kok geger kabel gini lho jelas gitu capek capek gak wis terus betul-betul cinta sama ini wis kita namanya juga cinta apanya kamu harapin orang tiga satu gimana aku gimana apa maksudnya? sesu ken mas apa jangan nginyak saya saya oh gak selamat gini lho gini lho gini lho makanya jangan pelu-peluan capek oke enggak mas sekarang saya mau tanya kronologisnya jangan sampai bikin malu keluarga kita ya jangan bikin malu keponakannya pak asmuni kita keluarga kaya? betul malu apa? tapi kenapa kok sampai kejadian kayak begitu sampai saya menuduh orang-orang lingkungan itu yang menghamil ilusi itu kenyataannya pak asmuni sekarang gimana mas? kejadiannya itu gimana? oh maksudku kronologi kronologisnya nah itu pada suatu hari iya 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 pada suatu hari ya pak yang gila nama waktu itu hujan lebat sekali gak rintik-rintik aku datang ke rumahmu mas angin istrimu tidak ada kamu tidak ada si bebek ini tidak ada bebek ini loh rumahmu sepi sunyi yang ada hanya pembantumu ya si Louis Louis ini aku gojanan terus aku masuk angin nah terus? aku minta dikerik dikerokin? iya terus? dikerik sama dia nah waktu kerekan itu rasanya timbul suasana yang... itu itu terus aku merasa bagaimana? saya merasa muda sekali saya merasa muda kembali gairah cintaku kejadian kejadian saya curahkan kepada si Louis gara-gara kerokan terus kata apa kan saya gitu loh bukan maksudku gara-gara kerokan itu iya gara-gara kerokan bisa hamil lah padahal aku dulu sering kerokan sama dia kok dia nggak bisa hamil aku goblok kok goblok gimana? goblok kamu pernah kerokan sama dia? sering tapi kamu nggak minta atau mungkin aku minta gini loh oh my god minta aku minta aku minta terus dikasih sama Louis minta apa? terus kata lah apa kau ndai murid ya minta kerokan itu sekarang bisa aku dikerokin jadi jelasnya paspun itu masuk angin lalu gantian yang masuk angin ini gitu loh jadi jadi akhirnya masuk-masukan gitu loh ya memang ini Louis cinta nggak sama aku? ya cinta kalau nggak boleh nggak apa-apa 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 ini tua nyompegat Louis? Louis cinta kalau sini nggak boleh nggak apa-apa ya iya jeluh jeluh pak, sini 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 Louis cinta ini terserah pada kamu rupanya kamu itu seperti falsafah kuno ada pepatah mengatakan jadi yang disenai yang tua seperti salah masir nggak gitu nggak soal masirnya atau tuanya yang penting Louis itu apa jujur iya iya siapa yang berbuat ya itu yang namun jeluh kalau itu namanya kasih yang murni adalah pokong dari keberuntungan yang buti gwah Ciao cari para tua dikablak-gablak kalau begitu iya nah kalau begitu Pak Tarzan sama Bucu Cucu sekarang iya gimana? saya kikutlah saya melamar Louis akan saya jadikan pengantin dengan kakak-kakak saya Pak soalnya ibu saya saya bapak saya sudah tidak ada jadi adik saya sebagai wakil bapak dan ibu kuali mustinya si itu yang tua itu jadi bapak saya sebagai mertua ini kebahagiaan kalian saya ucapkan selamat atas perkawainan ini dan dok aku ikut bela sungkawa ya dok terima kasih terima kasih